Ketika perawat memeriksa ruangan, dia menemukan sesuatu yang menakutkan. Dia melihat wanita tua diranjang rumah sakit bernapas dengan cepat. Namun gadis itu tidak memberikan perawatan darurat apapun. Tapi menatap wanita tua di depannya. Namun kini wanita tua itu bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tadi sangka, sang pengasuh berpura-pura menjadi perawat. Wanita tua itu memohon padanya apakah dia bisa menyalakan oksigennya sedikit lebih keras. Tapi lihat ekspresi tertekan wanita tua itu di tempat tidur. Gadis itu kunci tangki oksigen lagi. Karena dia benar-benar penghalang. Selama dia bisa menghilang dengan tenang, tidak ada yang akan mengganggu pekerjaan baik pengasuhnya. Saya melihat wanita tua itu masih tidak berjuang sepanjang waktu. Gadis itu pun mengambil tabung oksigen. Dengan tangannya. Wanita tua itu tidak meronta lagi. Setelah pastikan bahwa wanita tua sudah tidak bernapas lagi, Gadis itu panik dan lari keluar kamar. Di bawah teriakan minta tolongnya yang nyaring, dokter segera berlari. Mereka segera melakukan pertolongan pertama pada pasien tersebut. Pengasuh berdiri dengan tenang di luar pintu menikmati mahakaryanya. Setelah mendengar dokter memastikan bahwa wanita tua itu telah meninggal dunia, Gwen perlahan meninggalkan rumah sakit. Setelah menunggu seluruh keluarga mengatur pemakamannya, dia kembali ke rumah wanita tua itu. Gwen bekerja sebagai pengasuh di sini selama bertahun-tahun. Biasanya dia bertugas merawat anak laki-laki cacat itu. Tapi alasan dia menangani batu yang halangi jalannya adalah wanita tua itu. Itu juga karena anaknya tampan dan punya banyak uang. Tapi dia punya masalah mendesak. Hubungan pasangan ini sangat manis. Dia harus menggunakan beberapa trik. Kalau tidak, akan sangat sulit baginya untuk tukar tempatnya. Gwen tahu Todd sangat menyayangi putranya. Jadi dia menunjukkan dirinya di depannya. Biarkannya berpikir bahwa anak itu lebih menyukai dia. Hari itu dia bermain trik dengan tongkat anak laki-laki itu. Tidak disangka, sahabatnya tiba-tiba datang bermain. Mira sangat puas dengan hasil karya Gwen. Tapi sahabatnya mengingatkannya. Katakan jangan punya pengasuh yang terlalu cantik di samping. Namun tak satupun dari mereka yang sadari Gwen jelas-jelas sedang dengar mereka berdua bilang. Tiba-tiba di luar pintu terdengar suara anak laki-laki. Mira segera berlari keluar rumah. Melihat anak laki-laki itu terjatuh di samping kolam. Dia salahkan Gwen karena tidak melindunginya dengan baik. Namun sebelum dia bisa membuka mulutnya, anak laki-laki itu menyalahkan ibunya. Katanya tongkatnya patah. Tidak ada hubungannya dengan Gwen. Mira selalu menganggap putranya sebagai pasien. Tapi Gwen selalu mendorongnya untuk menjadi seorang laki-laki. Jelas saja bocah itu lebih menyukai perasaan bersama pengasuhnya. Seolah-olah Gwen adalah ibunya sendiri. Meski Mira tidak berkata apa-apa, sahabatnya itu melihat ada masalah. Malam harinya, Gwen mencari Mira lagi. Pada saat yang sama, meminta maaf atas apa yang terjadi di pagi hari. Lihat pihak lain mengerti alasannya, Mira tidak peduli jika dia terus menyewa. Gwen berhasil mendapatkan kepercayaannya. Namun Mira tidak menyangka dia harus membayar mahal atas tindakannya tersebut. Keesokan harinya Gwen dengan baik hati memberi Mira segelas air. Berbohong bahwa hal itu dapat membantunya mengurangi rasa lelah saat bekerja. Tetapi gadis itu tidak mengetahui bahwa ada racun kronis khusus di dalamnya. Mulai saat itu pula Gwen jalankan rencananya untuk merebut kekuasaan. Di bawah pengaruh air, Mira bermimpi setiap hari dan sangat mengantuk. Namun wajah Gwen sama sekali tidak menunjukkan rasa kasihan. Pada saat itulah bel pintu tiba-tiba berbunyi. Saat Gwen membuka pintu, dia ditakuti oleh wanita di depan matanya. Tetapi pihak lain tidak dapat melihat perbedaannya. Katanya dia adalah dokter pribadi anak itu. Sengaja pesan tongkat baru. Gwen takut dokter mengetahui keracunannya. Jadi dia berhenti dan mengatakan bahwa Mira sedang istirahat. Dokter hanya bisa memberikan tongkat pada Gwen. Pada saat yang sama, dia mengatakan bahwa tidak bermaksud mengganggu istirahatnya. Namun ketika dokter hendak pergi, tiba-tiba dia merasa bahwa Gwen sangat akrab. Dia pikir sepertinya mereka berdua pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya. Gwen juga merasa stres. Namun kemudian membantah bahwa keduanya pernah bertemu. Dokter tidak mengetahui bahwa inilah gadis yang dilihatnya di luar kamar rumah sakit beberapa bulan lalu. Lihat sosok dokter itu pergi, Gwen kembali punya niat membunuh. Di malam hari saat Gwen pergi mencari dokter untuk membalas dendam. Pada malam hari dia pergi sendirian mencari dokter. Maaf mengganggu mu. Hanya saja aku akhirnya ingat bagaimana kita mengenal satu sama lain. Iya kan? Oke, kalau begitu kenapa kamu tidak masuk dan menyegarkan ingatanku. Dokter yang baik hati itu mempersilahkan Gwen masuk ke dalam rumah. Namun tidak mengetahui bahwa kecelakaan itu akan terjadi. Pegang lengannya. Tapi sekarang akhirnya ingat tapi sudah terlambat. Gwen menyuntikkan racun dalam dosis mematikan kelengannya. Ketika semuanya sudah selesai, dia meninggalkan dokter di rumah. Buat dia perlahan menunggu kematian. Tapi di sisi lain. Setiap malam Mira mengikuti sesi berbagi. Semua orang tua di sini memiliki ciri-ciri yang sama. Mereka akan berbagi proses kesembuhan anaknya yang sakit. Namun sesampainya di rumah, orang tua Mira kembali menghubunginya. Pria itu mengucapkan terima kasih dan tidak lupa mengklarifikasi status lajangnya. Meskipun avatar pria itu sangat buram, Mira yang tidak berdaya sangat percaya. Dua orang mengungkapkan kebencian mereka terhadap kehidupan. Tapi dia tidak tahu. Pria yang dia ajak bicara sebenarnya adalah seorang pengasuh yang menyamar. Dia memanfaatkan perjanjian dengan anak itu. Membuat Mira melepaskan pertahanannya terhadap dirinya. Setiap hari Gwen berpura-pura menjadi laki-laki. Setelah Todd tertidur, diam-diam dia menelpon Mira. Dia ceritakan kondisi putranya dan tak lupa memuji Mira atas pengertiannya. Untuk menambah simpatiku, pun mencoba memujuk Mira agar menenangkan diri. Saat itu dia turun ke bawah. Bohong telah dengar Mira berbicara. Tanyakan dengan hati-hati tentang situasi orang lain. Tujuan Gwen adalah membuat Mira mengerti bahwa dia memiliki rahasia yang diambi-ambia telepon. Gwen juga tidak sengaja membeberkan informasi kepada Todd. Coba memprovokasi hubungan mereka. Di bawah pengaruh obat, kesehatan Mira menjadi semakin lemah. Sering melupakan banyak hal. Namun selama ini Gwen memikul pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh seorang pemilik wanita. Dia tidak hanya siapkan sarapan untuk seluruh keluarga setiap hari. Tapi juga sangat perhatian pada anak itu. Hari itu Mira tiba-tiba pingsan di tangga. Dia khawatir kesehatannya bermasalah. Saat ingin ke rumah sakit untuk pemeriksaan, Gwen menolak. Mengatakan dia memiliki izin praktik sebagai perawat. Bahkan secara proaktif menawarkan bantuan untuk mengambil darahnya untuk diperiksa. Tapi kondisi Mira sangat buruk. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia kembali tidur. Ketika dia bangun, suaminya sudah pulang kerja. Tapi pemandangan yang dia lihat dari kedua orang itu sangat samar. Akumulasi racun setiap hari di tubuhnya menyebabkan Mira perlahan mulai kehilangan akal sehatnya. Bahkan tidak jelas apakah itu pagi atau sore. Bu, apakah kamu baru bangun? Benar, apakah ini pagi sekarang? Bu, kamu terlalu banyak tidur. Apakah kamu sedang berhibernasi? Aku bukan beruang, sayang. Aku sangat lelah. Di bawah pengaturan Gwen. Dia membuat kencan untuk Mira dan teman-temannya online. Meski topik kalian berdua tentang anak. Namun dia tidak tahu kalau suaminya telah melihat semuanya. Di sisi lain, Gwen sedang di rumah merencanakan langkah selanjutnya. Tanpa diduga, sahabat lagi datang. Gadis itu bohong berikan barang pada Mira. Tapi sebenarnya itu untuk memperingatkan Gwen. Karena hari itu dia melihat beberapa adegan buruk. Pada saat yang sama, peringatkan Gwen agar tidak banyak pikir. Apakah kamu mengancam aku kan? Ini adalah peringatan. Setelah mengatakan itu, sahabat ingin berbalik dan pergi. Tapi melihat rencananya akan hampir berhasil. Gwen kok bisa nyerah? Dia mengambil vas bunga dan bergegas menuju si sahabat. Terima kasih atas peringatanmu. Setelah berurusan dengan gadis itu. Diam-diam Gwen mengambil pisau yang digunakan Mira. Kemudian muncul kembali di rumah teman online-nya. Tanpa mengucapkan sepatah katapun, dia menikamnya. Kemudian tuangkan darah yang sudah disiapkan ke tempat tidur. Kesuksesan nyalahkan Mira. Tunggu sampai malam saat Todd pulang dalam keadaan mabuk. Gwen mengenakan gaun seksi dan duduk di ruang tamu menunggu. Dia peduli untuk menghibur perasaannya. Dan saat ini Mira masih tertidur pulas di sofa. Tidak tahu apa yang akan terjadi. Gwen antar Todd kembali ke kamar tidur. Ingin memanfaatkannya saat Todd sedang mabuk, lagi rayunya. Tapi dia melupakan cinta Todd pada istrinya. Saat dia melihat Gwen dekat ke pangkuannya, Todd mendorongnya menjauh lagi. Tapi Gwen tidak marah. Karena laki-laki itu sudah lama menjadi mangsanya. Kesokan harinya dia bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Benar-benar tenggelam dalam pemeran utama wanita. Di sisi lain, Mira terbangun mencoba mengirimi pesan teks buat teman onlinenya. Secara tidak sengaja menemukan kalimat familiar saat keduanya berbicara satu sama lain. Muncul di teh yang disiapkan Mira untuknya. Suaranya mirip sekali dengan teman online. Mira merasa tidak aman. Pikirkan bagaimana kesehatanku semakin memburuk akhir-akhir ini. Dia menuangkan semua teh ke dalam cangkir. Akhirnya diketahui bahwa bubuk tersebut belum larut sempurna. Dia kemudian menyelinap ke kamar Gwen. Lagi di tempat tidur yang penuh dengan buku kedokteran. Kemudian dia menemukan banyak botol kosong di bawah tempat tidur. Pada saat itulah Gwen juga membawa pulang bocah itu. Demi keselamatan putranya, Mira pura-pura tidak tahu apa-apa. Lagi sengaja meminum racun di depan Gwen. Tunggu sampai dia memimpin putranya pergi. Mira bergegas pulang lagi. Gunakan ponsel untuk rekam semua bukti. Dia memberitahu suaminya semua yang dia lihat. Tapi ketika dia hendak turun untuk laporkan polisi. Tak disangka, Gwen yang baru saja pulang telah lihat semua. Lihat gerakan lembut Mira. Gwen juga menyadari masalahnya. Sekarang dia tidak berpura-pura lagi. Dan mengancam anaknya. Mira juga tidak tahu bagaimana. Hanya dengarkan yang Gwen atur. Ketika Todd sampai di rumah, istrinya tidak terlihat. Dia nonton video yang ditinggalkan Mira, akhirnya mengerti semuanya. Kali ini, Mira juga diantar kembali ke rumah lamanya oleh Gwen. Ketika dia mencari ke seluruh rumah, masih tidak menemukan tanda-tanda keberadaan putranya. Mira pun menyadari bahwa dirinya telah ditipu. Saat ini, Gwen juga berubah menjadi orang yang berbeda. Dia tidak hanya mengaku membunuh lelaki tua dan sahabatnya. Dia pun mengaku mengutuk kematian teman online buat Mira. Yang kini bisa hilang begitu saja dari dunia ini. Maka tidak akan ada lagi yang mengetahui rahasia ini. Mira ingin kabur namun ditarik kembali oleh Gwen. Dia menekan leher Mira lalu mengeluarkan pisau di sampingnya. Ingin memalsukan adegan bunuh diri Mira. Karena panik, Mira mengusir Gwen. Tapi begitu dia mengambil botol air itu, Gwen menghalanginya dan terjatuh. Dia mencekik Mira lagi. Dibawa keinginan kuat untuk hidup. Mira mengambil botol air di sebelahnya dan membantingnya ke kepala Gwen. Larikan diri dari bahaya. Setelah sekian lama dirawat, Mira akhirnya pulih seperti dulunya. Yakin saja setelah melalui ini, mereka tidak akan berani mengundang pengasuh cantik lagi.